... Kabar duka kembali datang dari tenaga medis yang meninggal dunia akibat COVID-19. Dr. Gatot Pramono, yang bertugas di instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo, Jawa Timur, meninggal dunia Jumat malam. Sebelumnya, ia mengeluhkan suhu banan tinggi, mual, dan muntah. Ia juga memiliki penyakit penyerta lainnya, yaitu diabetes dan jantung. Sesuai protokol kesehatan dan pengawalan ketat Polresta Sidoarjo, jenazah Dr. Gatot Pramono langsung dimakamkan di pemakaman umum Desa Pabean Sedati Sidoarjo, Jawa Timur, Sabtu dini hari. Hubus tugas penanganan COVID-19 Sidoarjo mengucapkan bela sungkawa dan mengapresiasi jasanya saat berjuang merawat pasien COVID-19. Dari lain, ada salah satu dokter yang selama ini membantu dan menangani saudara-saudara kita yang terpapar COVID-19. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia berkabung atas kepergian Dr. Gatot Pramono. Wafatnya almarhum juga dibanjiri dengan ucapan bela sungkawa dari warganet. Sebelumnya, almarhum bertugas di instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo, jenazah Dr. Gatot Pramono dan menjadi tenaga medis yang berjuang dalam menangani pasien-pasien COVID-19. Tim Liputan, CNN Indonesia